Saya akan coba sampaikan bagaimana update penutupan sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa di penutupan sesi kedua di perdagakan hari ini, Indek Harga Sam Kabungan masih mempertahankan laju penguatannya meskipun penguatan lebih ke arah terbatas jika dibandingkan dengan level intraday tertinggi yang disentuh di sepanjang perdagakan hari ini. Dimana di sesi kedua, Indek Harga Sam Kabungan ditutup menguat di 1,36% di 7.179,831. Intraday tertinggi hari ini di 7.192,145 dan terendah di 7.082,118. Langsung saja pemirsa, kita akan coba update beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat bagaimana posisi penutupan beberapa indeks lainnya di sesi kedua hari ini. Seperti MNC36, LQ45 dan juga Jakarta Islamic Index dimana MNC36 pemirsa mengalami penguatan di 0,60%. Jakarta Islamic Index juga menguat signifikan di 1,31% dan LQ45 juga menguat di 0,99%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, bagaimana rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini, barang baku jauh memimpin penguatan di 2,43%, keuangan juga menguat di 0,92%, industri melemah di 0,23%, properti juga tertekan di 0,19%. Barang baku dikontribusi oleh saham-saham Grup Rayego Pengesu dan keuangan tadi juga dikontribusi oleh BMRI dan BBNI naik paling tinggi di antara perbankan big cap lainnya dan tadi pun juga sumpah kita ulas. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini mengalami penguatan signifikan dan menjadi salah satu penopang utama penguatan indek harga saham kabungan di sepanjang perdagakan hari ini. Dari perbankan big cap ada BBRI pemirsa menguat ditutup di 4,820 selanjutnya TPIA di 9,125 perbankan big cap lainnya BMRI juga menguat ke 6,375 dan BBNI juga menguat di 5,025. Selanjutnya saham-saham yang hari ini menjadi pemberat untuk indek harga saham kabungan ada Tower melemah di 750 SMGR juga tertekan di 4,120 Adaro juga melemah setelah naik tinggi sebelumnya di 2,830 dan Bumi juga melemah di 93 rupiah perusahaan. Tower dan SMGR hari ini melemah dalam pasca keluar dari indek MSGI yang baru saja kita sampaikan informasinya tadi di topik pilihan di second session untuk hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya.